Terima kasih. Terima kasih. Untuk resepnya sudah pernah saya share ya, nanti link chatnya ada di atas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda, teman-teman, kakak-kakak, dan keluarga online yang selalu setia menonton channel ini. Semoga selalu dilimpahkan rezeki kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Dan yang sakit cepat diberi kesembuhan. Jadi ini penampakan nasi kebulinya ya. Ada daging kambing, kemudian ada cabai hijau besar, ada kismis, ada bawang bombay. Wow, rasanya tuh harum istimewa ya. Jadi bumbu-bumbu dan rempah-rempahnya buatan sendiri ya. Biasanya suka ada yang jual juga ya di pasar bumbu jadi kebuli untuk membuat nasi kebuli ya. Cuma rasanya langu ya, tercium bau langu jadi lebih baik bumbu-bumbunya kita buat sendiri ya. Rasanya jadi lebih enak, fresh, nikmat, lezat. Dan kita tahu ya racikannya apa aja yang kita buat, kalau buatan sendiri kan. Kalau yang sudah jadi kita nggak tahu ya campurannya apa-apa saja. Dan ini acar ya, acar timun yang dibuat juga ya. Ada timun, ada bawang merah, ada wortel, ada cabai rawit. Ini menggunakan garam, gula sedikit, lalu air cuka ya. Mari kita mulai sarapan. Wow, saya nggak pakai daging kambingnya ya. Jadi saya pakai ayam goreng dan tempe. Cukup ini aja. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Rasanya tuh lezat banget ya. Terus ini ada penampakan daun salam koja ya. Apa sih, mendapatkannya memang agak sedikit sulit ya. Jadi ada beberapa pasar yang menjual daun salam ini ya. Jadi coba tanya aja di pasar. Ada daun salam koja? Atau biasa juga ini dipakai untuk masakan Aceh ya. Selalu disebutnya daun salam Aceh. Perpaduan nasi kebuli dengan acar sangat istimewa. Rasanya benar-benar luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kembali ke bunda-bunda, teman-teman, kakak-kakak, dan keluarga online yang selalu setia menonton channel ini. Sampai jumpa kembali di video dan resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax